Halo, selamat datang di video saya. Kali ini kita akan membahas tentang image generator, jadi artificial intelligence yang bisa bikin gambar, gitu gambangannya. Dari kemarin kita ngomong tentang AI yang generate text, yang bikin text, gitu ya. Hari ini kita coba melihat potensi-potensi AI untuk bikin gambar, gitu. Untuk generate images, gitu. Nah, hari ini kita mau mulai membahas yang namanya mid-journey. Dia AI bisa bikin gambar lewat prompt atau deskripsi yang kita bisa masukkan, gitu. Kita akan bahas sedikit step-stepnya juga, cara masuk, dan sebagainya. Teman-teman nanti silakan eksplor, tapi sayangnya ada fitur berbayarnya, gitu ya. Mid-journey, kalau tidak salah, itu free-nya. Fitur free-nya itu hanya bisa untuk generate 25 gambar, 25 images, gitu. Kalau mau lebih harus langganan, harus subscribe, gitu. Berapa dolar per bulan, gitu. Ada yang 8, ada yang 15, kayaknya. Nanti kita lihat pricing-nya juga, kalau memungkinkan, ya. Teman-teman, silakan akses website-nya di, sebentar. Midjourney.com. Teman-teman bisa akses di midjourney.com. Nanti seperti biasa, segala link, segala tautan akan saya masukkan di deskripsi. Silakan akses di midjourney.com, dan kemudian teman-teman dapat ini, dapat halaman pertama ini. Pertama saya juga bingung, ini masuknya gimana, harus pakai apa. Ternyata memang sedikit agak, agak banyak step yang harus dilakukan. Jadi, karena dia masih beta, kita harus ikut betanya, gitu. Harus ikut project-nya, gitu. Jadi yang kalau teman-teman lihat, ada empat di sini, ya. Ada empat tombol, join the beta, sign in, getting started, sama community showcase. Kita mulai dari yang bawah dulu. Community showcase itu kayak galeri. Kalau teman-teman klik, muncul seperti ini. Jadi kayak galeri, gambar-gambar yang sudah dibikin oleh orang-orang, gitu. Dengan menggunakan fasilitas midjourney, gitu ya. Itu untuk yang community showcase. Yang getting started, kalau teman-teman klik getting started, teman-teman akan punya ini, gitu ya. Teman-teman akan punya, sebentar. Teman-teman akan punya manual, gitu ya. User manual, gitu. Untuk, apa namanya, untuk tahu apa saja yang harus dilakukan ketika ingin menggunakan midjourney. Nah, kalau teman-teman, apa namanya, kalau teman-teman ingin mencoba, teman-teman pasti kiranya sign in saja, gitu. Ternyata tidak. Kalau kita mau pakai midjourney, itu bukan sign in. Nanti kita lihat ya, sign in-nya seperti apa bentuknya. Tetapi kita harus join the beta. Join the beta. Harus kita klik join betanya, gitu. Nah, kalau mau join the beta, teman-teman ketika klik join the beta, gitu, teman-teman akan diarahkan ke Discord, gitu. Discord app. Nah, di sini teman-teman harus punya Discord, akun Discord lebih dahulu. Ya, harus punya akun Discord lebih dahulu. Jadi, teman-teman bisa buka discord.com dan kemudian bisa bikin akun di sana. Ya, sign up dan bikin akun dulu. Nanti akan ada beberapa step yang harus diikuti. Step-stepnya, termasuk verifikasi, diikuti saja. Karena kalau tidak punya akun Discord, tidak bisa join ke Discord-nya sini journey. Kita tidak bisa bikin gambarnya, gitu ya. Jadi, first step, harus punya akun Discord terlebih dahulu. Kalau sudah bikin akun Discord, teman-teman tinggal accept invite, gitu ya. Teman-teman accept invite, dan kemudian nanti teman-teman akan masuk ke halaman Discord yang bentuknya seperti ini, gitu. Saya baru ikut dua, gitu ya. Open AI, apa namanya, channelnya gitu ya. Baru ikut dua, channel AI sama midjourney. Jadi, kalau sudah bikin Discord, kemudian di midjourney halaman awalnya itu, jangan lupa join the beta. Ketika sudah join the beta, teman-teman ikuti step-stepnya, accept invite, kemudian verifikasi akun. Kalau sudah, lancar, teman-teman akan diarahkan ke halaman ini, halaman Discord, teman-teman. Dan jangan lupa, di bagian sebelah kiri, panel sebelah kiri, ikon yang gambar kapal, gitu ya. Perjalanan, gitu, midjourney, gitu, di tengah-tengah perjalanan, gitu. Yang gambarnya kapal, ikon midjourney di klik, supaya nanti kita bisa langsung pakai. Nah, cara pakainya seperti apa? Saya belum berani pakai, karena gambar yang dihasilkan oleh midjourney ini bagus-bagus, gitu. Jadi, saya agak ujak-ajak, gitu. Mau pakai apa enggak, ya? Karena hanya 25 gambar, gitu. Teman-teman silahkan coba sendiri, gitu ya. Saya akan tunjukkan beberapa step-stepnya saja, gitu. Setelah teman-teman klik ikon midjourney ini, teman-teman nanti bisa mulai generating images, gitu. Lucunya memang, saya kira generating images itu dari website-nya, gitu, dari website midjourney.com yang tadi. Ternyata tidak. Kalau mau generate images-nya, ternyata harus lewat Discord, gitu. Harus lewat betanya di Discord. Nah, caranya adalah kita akan mencari channel chat, gitu ya, di Discord-nya si midjourney ini, dan kemudian kita akan masukkan perintah tertentu untuk generate images, dan kemudian diikuti oleh deskripsi gambar yang ingin kita bikin, gitu. Jadi, kita mulai step-by-stepnya, gitu ya. Menulai secara singkat. Jangan lupa klik ikon midjourney-nya, kemudian di panel sebelah kiri yang nomor dua, gitu. Kolom nomor dua. Teman-teman scroll ke bawah, dan cari newcomer room. Newcomer room. Jadi, kamar pendatang baru, gitu ya. Kamar pendatang baru. Cari kamar pendatang baru manapun. Mau yang room 3 atau room 4, gitu ya. Ada banyak newbies. Pilih salah satu. Klik salah satu. Misalkan newcomer room 3, gitu ya. Kita klik newbies 122. Kalau kita sudah klik 122, kita akan diarahkan ke chat, gitu ya. koleksi chat di newbies 122, gitu. Nah, caranya, cara untuk generate images di Discord-nya midjourney ini, teman-teman harus memasukkan perintahnya terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh deskripsinya, gitu. Mas Isang, aku masih belum dong gimana caranya. Gampang. Di halaman awal midjourney tadi ada getting started, kan itu manual. Boleh dibaca detailnya seperti apa. Ini secara singkat, supaya teman-teman bisa bereksplorasi sendiri. Teman-teman tinggal arahkan cursor-nya ke, apa namanya, kolom chat-nya, gitu. Ada di bagian paling bawah, di sebelahnya tanda plus ini. Kalau teman-teman klik tanda plus, teman-teman juga bisa memilih fasilitasnya, gitu. Fungsinya apa? Bisa dilihat di user guide juga, di getting started yang bagian awal tadi. Secara singkatnya, teman-teman masukkan perintah untuk membuat gambar. Mulai dengan slash. Nah, ketika slash, kita kasih garis miring, gitu ya. Muncul banyak template perintah. Saya belum sempat belajar banyak semuanya, dan belum mencoba. Karena takut beneran takut. 25 gambar saja, gitu. Kalau satu gambar yang saya pakai, kayaknya sayang banget, karena gambarnya bagus-bagus. Bagus-bagus banget di mid journey ini. Kalau mau lebih dari 25 gambar, memang harus langganan, gitu. Belum siap langganannya. Mungkin abis ini, kalau dipikir-pikir, kalau ada uang, sisa, gitu, penelitian, mungkin bisa pakai. Karena langganannya per bulan, gitu. Jadi, kalau tidak, kalau bukan tipe orang yang butuh, apa namanya, ilustrasi, gitu. Bukan konten kreator yang butuh banyak ilustrasi, ya kita coba-coba saja. Tapi jangan lupa, mengingatkan saja, kalau teman-teman bingung, aduh, aku pengen generate gambar, Mas Risang, tapi kok membayar ya? Ada alternatif selain mid journey, gitu. Nanti kita bahas. Di video berikutnya kita akan bahas. Nah, setelah dikasih tanda slash, gitu ya, garis miring, teman-teman masukkan perintahnya. Kalau mau bikin gambar, perintahnya adalah imagine. Nah, muncul tuh. Imagine, disebelahnya ada prom. Nah, yang teman-teman harus lakukan nanti adalah setelah mengetik slash, imagine, teman-teman tinggal spasi. Nah, setelah spasi, di kolom prom itu teman-teman memasukkan deskripsi gambar yang teman-teman ingin buat. semakin banyak deskripsinya, semakin vivid gambarnya. Ada banyak limitasi, ya. Bukan limitasi, apa ya. Ada banyak larangan. Bukan banyak larangan, apa ya. yang intinya ada beberapa yang tidak boleh dimasukkan, gitu. Tidak boleh dibikin, gitu. Imagesnya, gitu. Syarat-syaratnya ada di gedik-syarat tadi. Jadi, selama gambarnya normal-normal saja, gitu ya. Tidak aneh-aneh, major ini bisa membuatkannya, gitu. Jadi, dituliskan promnya. Sayangnya promnya harus bahasa Inggris. Sayangnya. Sayangnya. Saya belum nyoba bahasa Indonesia dan belum berani. Tapi kalau mau nyoba, boleh teman-teman ya. gunakan slot 25 gambar gratisnya. Setelah diketik slash imagine, spasi, kemudian promnya muncul, diisikan promnya, kemudian di-enter. Nah, ketika di-enter, teman-teman akan dapat pilihan seperti ini. Ini kita contoh saja, ya. Daripada saya bikin gambar baru, gitu ya. Teman-teman akan dapat hasil seperti ini. Hasil seperti ini. Nah, setelah dapat hasil seperti ini, teman-teman dilihat gambarnya. Ada empat, kan? Nah, ada empat, gitu. Nah, dari gambar empat ini, teman-teman punya pilihan U sama V. Kalau U artinya upscale. Upscale apa ya? Saya lupa. Atau upgrade, gitu. Upscale kayaknya. Ini dinaikin. Dinaikin kualitas gambarnya, gitu. Nanti tahu teman-teman klik, teman-teman akan punya, apa namanya, teman-teman akan punya fitur lagi, gitu. Menambahin apanya, gitu. Teman-teman di-explore sendiri, ya. Teman-teman di-explore sendiri. Kalau fake, itu berarti kita akan merubah dengan gambar yang baru, gitu. Kalau pengen gambar yang lain, teman-teman tinggal di-refresh. Setelah teman-teman yakin gambarnya itu, teman-teman nanti modelnya adalah gambarnya ini di-DM ke akun kita sendiri, gitu. Supaya bisa di-download. Jadi downloadnya, downloadnya itu bukan di websitenya si medjerni.com, tetapi lewat fitur-fitur chat di Discord ini, gitu. Sedikit lebih rumit karena kalau kita tidak terbiasa pakai Discord, kemudian kita jadi agak sedikit, apa namanya, nunak-nunuk bahasa Jawanya, gitu. Jadi agak sedikit, ini gimana sih, gitu. Kemudian harus lihat manualnya lagi, harus belajar lagi, gitu. Memang sedikit lebih ribet, tetapi begitu teman-teman sudah familiar, teman-teman bisa bergerak lebih cepat, gitu. Dan kalau teman-teman memang tipe orang yang bekerja di dunia konten kreator yang berurusan dengan ilustrasi, medjerni ini akan sangat bisa membantu. Ada banyak kasus, kalau kita sambungin dengan penggunaan chat GPT yang kemarin, ada banyak kasus orang bikin karya baru dengan kombinasi mereka berdua ini. Misalkan teman-teman di chat GPT masukkan prom untuk bikin cerita anak, dapat nih cerita anak, buku, gitu, 30 halaman, kemudian dari prom-prom itu, kemudian teman-teman masukkan ke midjerni, oleh midjerni dibikinin ilustrasinya untuk setiap bagian dari buku itu. Teman-teman gak usah membayar ilustrator, gak usah membayar penulisnya, gitu, sudah bisa bikin karya sastra. Isu yang lain sih yang harus kita bahas, gitu, tentang copyright, tentang isu originality, dan sebagainya, gitu. Tapi fakta bahwa kombinasi AI tool seperti ini bisa bikin sesuatu karya yang baru, gitu, menurut saya menarik. Tinggal teman-teman eksplor sendiri, tapi kalau teman-teman penasaran, gitu, Mas Risang, apa sih alternatifnya midjerni yang gratisan, gitu. Tunggu video berikutnya, di video berikutnya kita akan bahas dua alternatif dari midjerni yang bisa kita gunakan secara gratis, meskipun tetap juga ada limitasinya, gitu. So, let's keep it short today videonya. Thanks for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Bye. selamat menikmati